Selamat pagi semua, jadi disini ibu akan memperkenalkan kan murid baru, tapi anak buang. Ya, mereka adalah kelas kalian yang mengikuti pertengkaran di dalam tempoh hari. Ya, mereka sudah diskor selama satu bulan, dan hari ini mereka sudah diizinkan masuk oleh kepala sekolah. Dan mereka dihadiahkan sebuah hadiah yang membuat mereka sangat tercengang sampai ingin terjungkal-jungkal. Ya, mereka diturunkan kelasnya akibat tingkah mereka yang tidak terpuji. Akhirnya semesta mengirimkan para cowokan untuk masuk ke kelas kita. Lumayan buat cuci mata, gak kayak yang ada di samping. Muka-nya medit ikan sapu-sapu. Kalau mau nyindir, langsung aja. Gak usah pakai jemput-jemput gue pakai nama ikan sapu-sapu. Kalau masih juga gantangan gue depan mereka. Perbincangannya cukup sampai di sini. Ibu, ada keperluan keluar sebentar. Jadi kalian bisa melanjutkan rangkuman kalian. Oke? Ibu tinggal dulu, jangan berisik. Ada ibu-ibu, guys? Yah, gue pakai luka segala lagi kalau ini pelajarannya. Kenapa mesti ada di depan pintu juga sih? Kenapa gak sekalian ke kantor aja? Tunggung banget. Udahlah, gue lagi pilihan. Luka hilang. Pilihan terakhir nih. Ih, anak perindahan dari mana? Di tempat gue. Pindah sana. Eh, lu ngapain diem di jendela? Masuk tuh lewat pintu. Malah lewat sini. Oh, jadi lu. Ngapain lu di sini? Kelos lu kan di atas. Udah mah duduk di tempat gue lagi. Pindah sana. Bodo amat. Eh. Si Fa, lu ngapain yung sep di situ? Zura, Zura, bantuin si Alika, Zura. Fa, bangun, Fa. Fa, lu gak kenapa-benapa kan? Lu gak hilang ingatan kan, Fa? Fa? Ziva! Bangun! Santai, bro. Gue gak budak. Bikin sakit lagi gak aja. Eh, eh, sorry. Gue terlalu kebawah suasana. Biasalah! Lu ngapain mesti lewat jendela? Kan bisa lewat pintu depan? Lagi pula gurunya kan lagi pergi. Gak ada di sini. Gak ada, lu bilang. Dia lagi berdiri di depan kelas, cok. Untung aja dia gak ngeliat gue. Kalo gak abis gue. Duh, enaknya nih cewek dicepuin kali ya. Biar dia tau rasa. Bacot. Enggak, sosok-sokan paling bener deh. Eh, sosokan ngaduk. Kayaknya udah paling bener aja. Siapa ya yang kebaran abis diskor selama satu bulan? Ha? Panjai! Berantem! 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 Siwa, udah. Siwa, udah. Iya, bu. Baik, terima kasih. Oke. Panjai! Apa-apa? Si anak-anak ini? Mengganggu saja. Loh, kok hilang? Lah. Kok sepe sih? Tadi kan perasaan rame. Eh, aneh. Hah? Eits, ntar. Kamu cewek yang pake topi di paling belakang itu, perasaan kamu tadi gak ada deh. Kok sekarang kamu tiba-tiba ada? Masuk lewat mana kamu? Hah? Hah? Maksud ibu apa ya? Perasaan saya tadi kamu enggak. Soalnya dari tadi di sini, bu. Mungkin ibu aja kalian gak ngeliat. Atau mungkin saya ketutup sama temen-temen yang lain. Benarkah? Hmm, istilahnya ibu tidak ingin ambil pusing. Ibu, sekarang akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok berisi dua orang yang harus mengerjakan tugas yang ibu berikan. Ya, pastinya dong. Di sini ibu akan membagi nama-nama kalian. Baik, ibu akan membacakan nama-nama kalian. Di sini ibu tidak menerima protes maupun apapun. Karena kalian tidak boleh memilih-milih teman. Oke? Kelompok pertama diisi oleh Aoi dan Yohei. Dan kelompok kedua, Maki dan Salsa. Kelompok tiga, Alika bersama Kenza. Apa? Bu, tanggung banget, bu. Kenapa saya enggak sama si Yulha aja? Nama si Yulha kan ada di bawah namanya Kenza. Sudah ibu bilang. Tidak ada nama-nama protes-proses. Tidak ada kelompok kamu ingin selalu bersama Yulha. Apakah Yulha itu suami kamu? Kamu ini tidak boleh memilih-milih teman. Oh iya, untuk kelompok selanjutnya. Yaitu Azifa bersama Angkasa. Apa? Enggak, bu. Saya keberatan, bu. Saya enggak mau sama dia, bu. Nanti saya sendiri yang kerja. Dia kan ada kelompok baik. Saya juga, saya juga enggak mau satu kelompok sama orang cerewet kayak dia. Eh, sudah ibu bilang. Tidak ada yang namanya protes-protes. Jika kalian ingin protes, silahkan kalian keluar dan tidak usah mengikuti pelajaran ibu lagi. Dia salah! Tidak ada yang namanya memilih-milih teman. Sudah. Ini sudah jam istirahat. Silahkan kalian istirahat. Dan, saya mau tugas ini dikumpulkan secepatnya. Pokoknya, minggu depan, semua tugas kalian harus sudah terkumpul di meja saya. Selamat siang. Semoga kita tidak bertemu lagi. Huh? Eh, Angkasa. Gimana kabar lu selama sebulan ini? Kok kayaknya HP lu gak aktif-aktif sih? Nah, kemana HP lu? Di Sita, kan? Ya, HP gue di Sita. Gue di rumah di Jarin Babu sama Mama gue. Ya, yang karena gue kayak gitu. Nyesel gue, sumpah aja. Jawa bro, udah lah. Terima aja. Sekali-kali ngebantu orang tua. Nah, dapat pahala lah. Lumayan. Biasalah! Tapi sekarang HP lu udah balik, kan? Jadi, udahlah. Santai aja. Malu banget, tau gak sih? Baru aja gue masuk ke sekolah ini beberapa bulan. Sudah diturunin aja di adik kelas. Padahal, gue ini kan gak nakal-nakal amat sih. Makanya, kalau mau ngakuin suatu hal itu, dipikir-pikir dulu. Jadinya kan gini, siapa yang rugi? Lu kan? Bukan orang lain. Ya, makanya. Kok? Kok gue kayak ada ngadengar suara orang ya? Tapi gue gak tau orangnya dimana. Oh iya, kalian gak dengar juga gak? Oh iya. Dan lu, Ziva. Lu kenapa tadi bisa terlambat, hah? Biasanya kan enggak. Tumen-tumenan lu terlambat. Silahkan, ceritakan kejadian. Iya, kayak biasa. Gue begadeng aja. Dan gue baru bisa tidur pas jam 4 pagi. Jadi gitu. Yaudah, gue kesiangan. Alarmnya juga gak bunyi. Di rumah gue lagi gak ada orang. Jadinya gue kesiangan. Untung aja. Biasalah! Gue gak tau kalau gue datengnya terlambat. Kalau gak abis gue. Hai, Ziva. Apa kabar? Kamu nanya? Oh iya. Lu, haus gak? Nih, gue bawa minuman kesukaan lu. Oh iya. BTW, lu mau gak ke kantin sama gue? Yuk. Eh, makasih. Oh iya, BTW, beberapa hari ini lu kok gak keliatan? Lu dari mana aja, Van? Hah? Siapa dia? Kayaknya udah lama kenal sama si Ziva. Kamu nanya? Hah? Astaga angkasa. Masa lu gak tau sih sama dia. Dia itu Devano. Anak paling populer di sekolah ini. Dia itu ketua OSI. Dia itu terus berprestasi. Orang tuanya kaya. Ya, dia itu sempurna lah. Bahasa tau cewek-cewek yang ngejar dia. Termasuk si Ziva. Ya, tapi ternyata si Vano juga suka sama si Ziva. Hah? Dan lu tau, si Vano juga udah pernah nembak si Ziva. Ya, untungnya si Ziva nolak dong. Ya, karena... Biasalah! Tentu sih. Hayo lo mampus. Ada saingannya. Kayaknya yang bisa menangin hati Ziva tuh cuma si Vano deh. Dan gimana? Lo mau gak ke kantin bareng gue? Tenang, gue yang teraktir kok. Hmm, gimana ya? Gue gak enak sama mereka. Hah? Tapi... Yaudah deh, boleh. Ayo, buruan. Kita ke kantin. Kita... Kita berdua aja kan? Cuman berdua. Ya kan? Dia, dia sengaja. Gue tau. Dia pasti pengen manas-manesin gue. Biasalah! Oh iya, angkasa. Kita kerja kelompoknya nanti ya, abis pulang sekolah. Eh, guys. Kok tiba-tiba panas ya? Bruh. Panas banget. Haredang, Haredang, Haredang. Panas, Panas, Panas. Ya. Kayaknya ada yang kepanasan disini. Mau aku menjimpasin gak? Aku nyala aku untukku. Dengerin ya. Lupakanmu, tapi aku tak mau. Teruskah aku menyimpan rasa cemburu, padahal bukan aku yang memilikimu. Lu bisa diem, suara untuk jelek. Mana sih itu cewek? Lama banget. Habis-habisin waktu gue aja. Tau gini, mending gue gak usah dateng. Biar dia ngertian tukang sendiri. Angkasa, sorry. Gue lupa. Lu, lu udah nunggu lama ya disini. Duh, sorry ya. Gue lupa. Ya, soalnya tadi ada beberapa hal yang harus gue selesain. Lu, lu gak marah kan? Lama banget. Makanya gak usah pacaran terus. Habis-habisin waktu tau gak? Gue udah nunggu lama disini. Lu gak usah bawa-bawa nama pacar dong. Gue sama Fanu cuma temen biasa. Memangnya kenapa sih? Lu ngelorang-ngelorang gue buat temenan sama dia? Memangnya lu siapa gue? Gue parah lu. Hah? Kenapa? Kaget. Udah aku cepetan mengerjain tugasnya? Males gue lama-lama disini. Ngabis-ngabisin waktu. Kenapa dari sekian banyak yang orang di kelas gue harus satu kelompok sama dia? Kayak gak ada orang lain kah? Gue gak apa-apa saya bilang lain sama dia lah. Begum. Oh? Lu kok ilang? Coba lu bantuin gue. Gue tuh capek. Kerjaannya main game aja. Awas lu. Gue bilangin lu. Kalo lu kagak kerja. Liat aja. Biar nilai lu dikasih di bawah KKM. Bodoh amat. Lu kagak naik kelas. Oh. Berani lu sama gue. Yaudah laporin aja. Ntar lu bakal nyesel udah ngelaporin gue ke guru. Awas aja lu. Gue bakal ngelakuin hal yang gak lu duirin gue. Yaini lu sama gue. Atau lu nyesel udah ngelaporin gue ke guru. Blah, 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 blah. Tancot. Yaudah sih. Terserah lu ngomong apa. Gue cuman mau terima beres aja. Awas aja lu ngarek ke guru. Kalo gue gak kerja sama sekali. Lu bakal nyesel. Nyi, 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 terserah. Beba kau tetap ngaduin lu ke guru kalo lu gak kerja sama sekali. Awas aja lu. Lu yang bakal nyesel. Bukan gue nyesel. Eh, ngapain lu ngeliatin gue? Dih. Agak geran lu. Gue ngeliatin lu bukan. Yaudah, mending gue tidur. Malus gue sama lu. Huh? Duh, tak bisa banget segala lagi. Angkasa, angkasa. Angkasa. Bangun. Apa sih? Berisik. Gak usah lu akhrab. Dia aja sana sendiri. Males gue. Iya, iya. Awas lu ya. Iyai. Lah. Itu apaan, cow? Terbaik. Anjir. Lah. Kok tiba-tiba terang? How? Lu kok hilang? Mana itu tadi? Eh, udahlah. Masa mikirin yang aneh-aneh. Lah. Suara. Suara dari mana itu? Jangan-jangan. Bukan. Rasat gue memang benar. Angkasa. Ayo, Angkasa. Cepetan. Cepetan kita balik, Angkasa. Gue takut. Ngapas apa aja? Angkasa, ayo kita balik. Kenapa? Kenapa sih? Gue. Gue tadi ngeliat. Ziva. Gue tadi ngeliat penampangan di kamar mandi. Ayo, Angkasa. Kita cepetan pulang. Beraset gue yang gak enak. Oh? Ayo, buruan. Iya, iya. Ayo cepet. Cepet beresin barang-barang punya kamu. Kita bakal segera balik. Udah. Udah. Lo gak usah nangis. Iya. Gue bakal ngelindungi lo kok. Udah, ayo cepet. Cepet beresin barang-barang lo. Udah. Tenang. Lo gak usah nangis. Gue takut. Nanti kalau kita kenapa-kenapa kayak gimana. Udah lah. Sama yang kuacot. Ayo, buruan. Sama yang kuacot. Itu. Lari-paralari. Gue belum kaget. Depan mata. Sial. Aduh. Kayak gimana ini? Kita gak bisa pergi kemana-mana. Gue gak mau mati duluan. Gue belum mikir sama Liwai. Lari-paralari. Lari-paralari. Gue belum hantu. Lihat. Ngakak banget. Lihat ekspresi kalian yang ketakutan kayak gitu. Aduh. Bangke. Gak ngajar kalian. Kita berdua. Kita kok harus tengah mati. Tahu gak sih? Kalian ini. Bikin orang jantungan aja. Lu bisa turun gak? Lu tuh berat, Tahu. Eh, sorry. Terbawa suasana. Eh, ada suara? Di sini kan cuma ada kita berlima. Dan terus... Itu yang di situ siapa? Apa? Anjir, 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 anjir Gabur, 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 Gabur. Bisa, gabur, gabur! Sapa dan diri! Eh kok alas kasih goblok banget Kamu nyindirong tuh pake nama Gak usah lo soal disambar-sambarin Pake ngebutin gue kayak kitin sapu-sapu Eh salah Bacot amet sih Sapa gue lo Eh salah Iya bu baik bu Terima Eh belum belum Eh 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 Gue punya lagu buat lo Eh lo suka terus kan Eh belum Kenapa gue harus dikelompakin sama orang Woy coba bantuin gue Gue tuh capek Abis dari mana-mana sih Ya Allah Gue Apa sih tadi Beberin aja Ini nanti Apa sih Terserah Eh gak gitu Eh gak gitu Hah Hah Diem Eh gak gitu Ah Cot lah Tidak Ih Eh apaan sih bu Kenapa gak sekalian aja Saya sama Yulhan Baik Kelompok pertama diisi oleh Aoi Miyami Dan Pilihan terakhir nih Eh 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 Sudah ibu bilang Tidak ada yang namanya protes-protes Lagi pula Memangnya kenapa sih Kamu harus selalu kelompok Satu Eh salah Azifah bersama Alas Alas kasih Nah Untuk kelompok Saya juga bu Saya juga gak mau kelompok sama dia Eh salah Hei hei Eh salah suara Hei Sudah ibu bilang Tidak ada namanya Mi Mi Kae Kae